halo halo guys welcome back to my channel Adair mohon guys oke di sini kalian masukkan dulu untuk opsi kembangnya ya klikkan dulu untuk opsi kembangnya dengan cara kalian klik cintang ponsel kemudian disini kalian klikkan berapa kali di perangkat lunak ya sehingga modul seperti ini guys nah untuk selanjutnya disini kalian back saja juga sudah aktif kemudian kalian masukkan atau buka untuk opsi kembangannya seperti ini kemudian kalian klik opsi kembangannya seperti ini kemudian disini klik nah untuk proses selanjutnya disini kalian kulit kebawah seperti ini kemudian kalian pilih yang ini guys kalian centang saja untuk hidupkan jaringan data siluernya kemudian disini kalian centang lagi yang data aktif seperti ini dan kemudian disini kalian centang lagi yang satunya lagi yang ini ya oke ya sudah tinggal kalian kulir lagi kebawah seperti ini kita akan aktifkan untuk pengembangnya untuk pengembangnya kalian klik saja kebawah sampai menemukan data ini guys nah ya sudah ini kalian klik saja centang ya namanya mana ya kita buat nah ini HW ya kalian centang seperti ini ya sudah disini kalian klik untuk aplikasinya aplikasi game-nya ya jika sudah ditemukan untuk aplikasi game-nya kalian di sini sini tinggal centang saja untuk aktifkan seperti ini ini kebel jennya ini sudah aktif guys untuk selanjutnya disini kalian back saja seperti ini ini untuk kembangnya jenisnya udah sudah diaktifkan tergantung game apa ya kalian yang ada disitu guys kemudian disini kalian kulir atau baik seperti ini kemudian kalian pilih di disini guys jaringan seluler kalian aktifkan untuk APN guys nah disini kalian buat baru untuk APN nya kemudian disini kalian ketikan seperti ini guys nxt ya kemudian klik oke kemudian disini APN nya kalian tuliskan lagi nxt game phone ya seperti ini guys jika sudah klik centang atau oke kemudian disini untuk mnc ini kalian tuliskan seperti ini guys ini untuk menyentabilkan untuk jaringannya biar stabil untuk sinyalnya seperti itu guys nah kalian ketikan saja seperti ini ya kalian ya guys ya di mnc nya kalian ketikan saja seperti ini mnc.mobile.att.net Oke sampai jangan salah-salah-salah di mobilenya kita rupanya jadi mobile Oke sudah tinggal klik oke seperti ini guys kemudian ini keren untuk proxynya kalian tulis lagi atau ketikan seperti ini proxynya.t.mobile.att.net Oke sudah tinggal kalian klik oke nah untuk proxynya lupanya disini kalian klik simpan aja sudah dibuat kemudian setelan ketikan tuh checklist yang nxt yang tadi sudah dibuat gas ya dan info selanjutnya disini kalian bisa coba untuk aplikasi game game guys kebetulan disini saya cuman mempunyai mobile jam tinggal kalian buka aplikasinya dan perbandingannya kalian sebelum dirubah untuk objek kembangannya dan apn nya bisa kalian nikmati ya ini perbandingannya bisa kalian coba oke guys untuk tutorialnya sampai disini jangan lupa like comment dan subscribe bila ada pertanyaan silahkan komen di bawah guys Oke semoga video ini bermanfaat sampai jumpa di tutorial tutorial selanjutnya bye selamat selamat mencoba guys ya Oke terima kasih